EPILOG Betul sekali Dan hari ini gue gak sendirian untuk ngomongin film itu Karena sudah hadir di bareng gue disini Teman-teman cast dari Dignitate Oke Halo guys Hai Hai semua Oke Dengan boleh supaya teman-teman yang mendengarkan pot midruma Ngedengar suaranya dan kenal Boleh nama dan perannya Oke saya Al Ghazali Disini di film Dignitate saya berperan sebagai Alfie Oke Dan saya Giorgina Abraham Di film Dignitate peran saya sebagai Reagan Saya Naima Al Jufri Di film Dignitate berperan sebagai Clara Oke terakhir satu lagi Dan saya Kiara Makena Dan di film Dignitate saya berperan sebagai Rana Oke dan saya dari dahlan di film Dignitate saya nonton aja Oke Kita akan ngobrol banyak soal film ini Satu film yang saya udah sempat liat trailernya Cukup intens ya kalau liat trailernya ya Cukup intens Dan kalau gak salah ini filmnya diadaptasi dari novel Ya novel abis itu Dignitate Oke Dengan judul yang sama Dignitate Dengan judul yang sama Itu penyebutannya betul ya Dignitate ya Dignitate Dignitate itu betul ya Bukan ada Dignitate bukan ya Bukan ya Gitu lah kalau menurut ini Buat orang-orang yang udah baca novelnya sendiri kira-kira perbedaannya apa dengan novelnya? Ada yang udah baca disini? Saya udah baca Sudah baca? Sudah baca Gimana? Apa kira-kira beda filmnya sendiri dengan Jujur kalau dari aku pribadi gitu Aku baca novelnya Dan memang itu ringan Ringan sekali gitu Sangat Pasti anak-anak muda itu gampang sekali untuk mencerna Dan Menurut aku sih Setelah aku sih belum nonton filmnya Karena aku pengen nontonnya nanti di premiere Bareng-bareng sama semua Oke Jadi aku udah Kayak aku baca skenario nya Dan pas waktu lagi syuting Perbandingannya Kayaknya pas pembuatan film ini tuh lebih Ada Kontrasnya gitu Lebih dinamis gitu Terus kayak Karakternya lebih dikuatin gitu Yang di film dibanding di Dari novelnya Dari novel Jadi untuk temen-temen yang udah baca novelnya pun Gak akan udah langsung hapal Next scene bakal gini nih Bakal banyak kejutan yang baru Oke Jadi dia akan dapet sesuatu yang baru Sekilas deh Sinopsisnya tentang apa nih filmnya Siapa bu? Sinopsisnya ini Sebenernya film ini tentang Lebih ke komunikasi Ke bad communication Dimana Alvi ini Di keluarganya ini Kan Regan ini kakaknya Alvi Dan Dari kecil Alvi ini selalu diperhatikan Sama kedua orang tuanya Jadi Regan ini kayak semacam Cemburu lah Kenapa Alvi terus Alvi terus yang diperhatikan Jadi makanya Regan ini sampai Mungkin jadi Rebel Rebel Jadi geng motor Suka Jadi berandal lah Istilahnya begitu Jadi Keluarga Keluarga Alvi itu Hancur Karena Regan Jadi makanya Alvi ini Masuk sekolah Dia mau Fokus belajar Untuk dapet beasiswa Untuk mengembalikan kehormatan keluarga Seperti itu Kalau dari yang lain Dari Kiara misalnya Dari sisi karakternya Kiara sendiri Ceritanya ini tentang apa sebetulnya Karakter aku Betul misalnya Oke So Rana sama Clara Dan satu lagi Natasha Kita kayak gang sahabat Dan Well Karakter kita Itu Support Natasha Dan dia kan gak suka Sama Alana Karena Alana suka sama Alvi Dan Natasha juga suka sama Alvi Jadi kita juga gak suka sama Alana Aku juga gak suka Gimana Oke Jadi Dari sisinya Kalau misalkan aku mungkin nambahin dari Yang dijawab sama Kiara Oke Karena kan aku satu geng sama Kiara Jadi aku pada sebagai Clara Yang satu geng sama Rana dan Natasha Which Natasha ini tuh Ngefans banget sama Alvi Jadi kita tuh sergila-gila juga sama Alvi Karena kan Alvi sosok yang kayak Idamannya di sekolah gitu lah Juara kelas Terus ganteng Kita ngefans banget Tapi Tiba-tiba datang Alana Yang mencoba untuk Deket sama Alvi Awalnya kayak temenan gitu kan Akhirnya kita juga jadi gak suka sama Alana Karena kayak Saya juga Kalau malah Saya juga suka sama Alvi Lo baru masuk sekolah kok Gak ngantri dulu gitu Masuknya Iya Ini ada tiga cewek yang muda ngejar Alvi Ini Alana datang masuk sekolah kok tiba-tiba Menjadi urutem pertama gitu Iya Dia gak ngambil nomor urutan Gitu Oke jadi Seperti itu situasinya Genre-nya apa nih? Kalau liat trailernya kayaknya intense banget Apa ini romcom? Family drama atau? Wah ini komplit Komplit Sangat komplit sih Ada drama Ada romance Ada action dikit Ada komedinya Karena kita juga ada Dari stand up comedy juga ya Kita ada stand up comedian juga disitu Ada tiga orang Surprise lah Surprise Sebenarnya bisa diintip-intip Di IG-nya dikritip Iya di IG-nya film dikritip Itu ada Mereka sudah menjelma disitu Iya Jadi ada sedikit Komedinya juga Mudah-mudahan diharapkan Gak masuk pas lagi intense moment kan Lagi intense moment Kamu itu Gua siapa Ini film keberapa Untuk teman-teman masing-masing Untuk Naim Naim? Mungkin kalau di Umur aku yang Maksudnya Udah Beranjak remaja ini Ya sambil mengingat masa lalu Iya Kalau dari seumur hidup Aku mungkin Ini film keempat Kalau melihat Mengingat masa lalu Harus melihat ke atas Bado ya Iya Keempat ya Untuk Al? Kedelapan Kedelapan ya Kedelapan Untuk Chiara? Pertama Oh pertama Kalau gitu kita stop dulu Bertanya dulu Gimana rasanya sebagai Berarti New actress ya Di film ini Tiba-tiba main dengan Teman-teman yang Gio? Apa itu? Keberapa? Iya ke enam Atau ke tujuh gitu Jadi Sebagai First movie Main dengan teman-teman Yang udah lebih experience Gimana Gimana feelnya Intimidating Terintimidasi Tapi Everyone was really nice Membantu aku banyak Dan Iya Nggak terlalu It's not what I thought It would be It was really helpful To have everyone with me Siapa yang paling membantu Di antara tiga ini? Mereka nggak denger kok Kita mati ini Ya kan Clara Kita se-gang So Kita selalu Scene bersama Dan sama Sonia juga Jadi Sonia dan Dia mau beli tips mungkin ya Jadi sebenarnya Aku nih Gurunya Guru Bahasa Indonesia Iya Dari Dari Shooting Kita ada Kelas Bahasa Untuk aku Oh really? Iya Seriusan? Setiap hari Lima kata Bahasa Indonesia Yang dia nggak tau Dia harus tau gitu Oh Oke Kita coba absen katanya Jangan Lupa Rapor gurunya Soalnya Rapor gurunya Ngomongin tadi Di belakang scene Ternyata Di set sendiri Banyak adegan yang menarik Itu menarik sekali Jadi ada semacam Kelas lima kata Apalagi yang menarik Selain itu yang terjadi Di belakang Ini berempat Semuanya selalu main Dalam scene yang sama Atau Paling jarang Aku paling jarang Karena Aku mereka kan Satu sekolah ya Kalau aku memang Plot aku memang di luar Di luar dari sekolah Oke Karena rebel tadi itu Ya Aku bersama Ada pemainan yang lain juga Senang banget Kalau ngeliat orang Berusaha menjelaskan Sambil merahasiakan Seru ya Aku sama ini Tapi itunya disana Ya sananya itu gitu Iya Iya bener-bener Aku juga mikir terus ini Apa kata-katanya yang Supaya nggak kebuka kan Jadi memang jarang Termasuk scene-nya Oke Berarti yang bertiga Memang cukup seling Terutama yang berduanya Apa yang terjadi di belakang layar Yang kita perlu tahu Atau nggak perlu tahu sih Kita sebagai audience Pengen tahu Pengen tahu Yang menarik Kelas bahasa Indonesia Oke Banyak sih kayak nari poco-poco Iya kita ada kelas nari juga Ah oke Nari poco-poco Mau mere Kadang nih Aku suka tiba-tiba Nyalain lagu aja Terus kita jadi joget bareng-bareng Kayaknya fun banget Di setnya ya Oke Tantangan paling besar Pas syuting film Dignitate ini Pas ada gun berantem sih Pas ada gun scene fight Itu karena Kita Satu hari full itu Kita base game kita Di basement Yang dia Dimana mallnya itu Udah nggak dipakai Udah berapa puluh tahun mungkin Dan itu berdebu semua Dan hari itu Hari itu pun juga Kita seharian Nggak ngerasain Udara luar Dan ada gun scene fightnya itu Malam pagi jam 2 Dan itu melibatkan pan-pan ya Enggak Aku sama Jino Oh iya Dan disitu aku hampir-hampir pingsan sih Dia udah Al udah pake Pengapcape Oksigen Pertabung oksigen Dan lain-lain Yang lain Challenge paling besar Pas syuting Kalau dari aku Sebenernya Karena ini Relate sama kehidupan Sehari-hari juga Even though Nggak mirip sama Karakter aku Tapi Lebih ke yang Pembaca Dignitate Di wetpad dan novel Itu udah lebih dari 10 juta Jadi kita Ini aku kayaknya Rasa kita semua sepakat Kalau ini Yang bikin kita Ketantang banget Dan jadi sulit itu Kita harus bisa Menjadi sosok Karakter kita Yang udah dibaca Sama mereka Pembaca ini kan Pasti punya visualisasi Mereka sendiri gitu loh Jadi kita Supaya bikin mereka puas Nonton Supaya abis nonton Mereka gak kayak Harusnya jadi Clara Yang ini nih Tapi pengennya Oh ini disocok jadi Clara Sosok jadi Alfie gitu loh Jadi bagaimana memuaskan Fandom lah Bisa dibilang gitu kan Tapi pas actingnya sendiri Pas act lautnya sendiri Ada scene tertentu Misalnya Aktris News aktris kita Ada adegan Ekspresi emosi Apa yang paling susah Untuk aku yang Paling susah itu Aksentnya Bahasa Itu yang paling suka Karena aku Belum lancar In Indonesian Jadi itu yang susah Pas kita Saya dan pendengar Epilogue Depot Median Dengan penonton filmnya Coba bocor gak Bocor gak nih Aksentnya bocor gak nih Saya tidak Mau begitu Ada sedikit-sedikit Gitu gak gitu Jadi itu challenge Paling gede Jadi In the scenes Aku harus campur Bahasa Inggris Dan bahasa Indo Jadi dibikin kayak Anak-anak jaksel Gitu dia Orang jaksel Tersinggung nih Witches Iya Witches Literally Oke Kita akan masuk ke Satu game singkat dulu Sebentar ya Jadi ada game Kita have fun aja Jadi disini Nama gamenya Kata siapa Kata siapa Kata siapa ini simple Gue bakal ngomongin Satu kata Oke Kalian akan Pada saat gue ngomongin Kata-kata Kalian akan menunjuk Dan nyebut nama Orang yang menurut kalian Tergambar di kepala kalian Pas kata itu disebut Oke Gitu ya Harus berempat aja Atau boleh sebut Yang gak itu Kayaknya Kalau yang ada di luar Gak bisa membela diri Kasiannya Kalau kita tunjuknya Jadi diantara berempat aja Oke 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 Pertama misalnya Langsung nunjuk ya Jangan usah liat-liatan dulu Nanti nyontek Oke Oke Liat kamu aja Oke Nunjuk dan sebut nama Untuk temen-temen di Put Me Oke Kata siapa Kata pertama Cakep Aku gak bisa Satu tangan Satu tangan Cakep ini cewek Cokep Makanya gue ngambil general Cakep Bisa cowok bisa cewek Oh gak bisa nih gue begini nih Seperti lu bisa Dia udah nunjuk liat Langsung to the point Nanti ditunggu Kalau udah naik dia ke sembilan nilainya Nunjuk satu aja Satu aja Karena cakep itu beda-beda gitu loh Saya ulang lagi Saya ulang lagi Kalo gitu Kata berikutnya Kata berikutnya Romantis Jino Aduh Makanya aku bilang Abis ini kita jalanin dulu Lebih kenal Kamu gak romantis sama sekali Kan romantis gak harus Sebab pasangan Oke Kata berikutnya Pelit Ada negatifnya juga Kan seling hangout Siapa yang terakhir kali suka Notanya didorong-dorongin Ketemen depannya Gak ada sih Dia lupa semua ya Oke Gak ada update Tidak ada Sopan 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 Guys liat ini kameranya kesini dong Nih gue ngomong jalanin-jalanin dulu Kamu self claiming Semuanya sangat sopan Gak ada yang mau nunjuk kata negatif Oke Sosialita Ini kenapa semua ke Naima ya Akhirnya Kok aku Ada satu kata yang jawabannya bulat ya Akunya kayak nunjuk al aja gitu Dan Naimanya tadi udah mau nunjuk diri sini Sosial Gak dong Gak dong Oke Berikutnya Hangat Ah gimana sih maksudnya Hangat apa nih Pokoknya Ini kaya enak Kata hangat Mengingatkan kalian pada siapa Kiara Kiara Karena dia tanning jadi kayak hangat Iya 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 Atau saya pikirnya gitu Jadi Kiara Adalah yang hangat Sekedar karena tenis Iya Coklat eksotis hangat yaudah Ini kita ngomongin apa coklat Tropis Dan terakhir adalah Kakak Ini pertanyaannya gimana sih Ini emang nyindir gue Karena gue paling tua Gue gak tau juga kenapa bisa Semuanya nunjuk ke dia kecuali satu Alasannya kenapa nunjuk dia Paling tua Simple Gak juga sih Aku gak rasa kayak lebih Karena dia Kayak seorang kakak Itu kan pasti care Ke yang lain juga gitu Dia tuh orangnya Kalau dia kakak saya juga Iya kalau kamu Jelas Jadi itu dia friends Obrolan kita Obrolan kita santai Sore ini Bersama teman-teman Cast dari Dignitate Jangan lupa untuk Nonton Dignitate ya Untuk tau sendiri Apakah betul ini Castnya udah sesuai Atau gak gitu tadi Dan untuk Ngecek ada aksen yang bocor Atau enggak Oke Untuk nonton film Dignitate Keluar tanggal 23 Januari 2020 Di Bioskop terdekat Dengan Anda Dan jangan lupa Follow Kita Di sosial media Follow Podme di Instagram Dan Twitter juga di Podme underscore ID Website kita Di Podme dot ID Untuk menurutkan dengan streaming Dan download aplikasi Podme di Playstore Saya Dedy Dalhan Dalam episode Epilogue kali ini Di Podme Thank you semua sudah datang Selamat ketemu lagi Terima kasih semua